Cewek ini menemukan sebuah robot kelinci besar tuh Ketika dia mendekatinya, eh ternyata robotnya itu masih hidup guys Sontak hal itu membuat dia jadi takut tuh Tapi ternyata robotnya itu baik Dia malah mau ngajak main si anak ini Mereka pun bermain gitar dan bersenang-senang tuh Tapi ketika mereka sedang berada di sebuah ruangan yang begitu gelap Tiba-tiba muka si robot kelinci ini jadi hilang Dan ternyata itu dipegang sama si anak ini Robot kelinci ini masih bisa hidup dan mau menyerang si anak ini guys Karena ternyata muka si robot kelinci ini dipukul sama anak itu sampai hilang gini Dan dia pun akhirnya mau membalas si anak itu Makanya guys kita harus selalu berbuat baik ya Cowok ini lagi bertemu dengan kenalannya tuh Tapi ternyata ceweknya itu berbeda dengan yang ada di foto Ternyata cowok ini salah sangka dengan fotonya Dia kira ceweknya itu yang berbaju seksi Padahal sebenarnya yang ada di belakangnya itu Terus si cewek ini minum dan ninggalin bekas minuman di atas bibirnya Jadi kayak kumis gitu Cowok ini mau kasih tau tapi dia ragu-ragu guys Tapi si cewek malah kegeeran dan mau mencium si cowok ini Karena panik cowok ini jadi keceplosan bilang kalau cewek ini ada kumisnya Cewek ini jadi tersinggung dan marah tuh Dia juga memukul si cowok ini Setelah itu si cewek baru sadar kalau cowoknya itu bener guys Dan jadinya si cewek jadi tambah suka sama cowoknya itu Setelah dicium si cowok ini baru sadar kalau ternyata dia itu menyukainya Dan akhirnya mereka pun pacaran guys Ada sepasang suami istri yang sedang mengantri di sebuah klinik kecantikan Di klinik itu bisa membuat semua wanita gendut jadi kurus cantik kayak gini Dan enaknya disitu tanpa harus diet, olahraga, dan lain sebagainya Mereka cuma disuruh untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ada disitu Tapi sayangnya si istri itu malah kabur karena gak tahan ingin memakan kue yang ada disitu Setelah semuanya dilakuin akhirnya para wanita pun pada dikeluarin tuh Dan bener dong semua wanita gendut itu sudah berubah jadi langsing kayak gini Kecuali istri si pria ini guys Tapi meskipun begitu si pria tidak kecewa dan tetap sayang kepada istrinya itu guys Ada anak cewek yang ditinggal ibunya Dari kecil dia sudah tinggal di panti asuhan Dan setiap hari dia selalu berharap semoga ibunya dapat menemuinya Anak ini juga dikasih boneka kesayangannya sama ibunya Mau tidak mau anak ini akhirnya mulai beradaptasi dan mengenal ibu asuhnya Anak ini juga sudah bisa merasakan kasih sayang ibu lagi Meskipun bukan dari ibu kandungnya Dia juga rajin belajar bersama teman-temannya Seiring berjalannya waktu Anak ini tumbuh dan berkembang bersama anak-anak lain Dan saat itu si anak harus pergi dari panti asuhan untuk melanjutkan pendidikannya Singkat cerita Anak itu sudah tumbuh dewasa dan sudah memiliki keluarga sendiri Dan boneka kesayangannya itu dia berikan kepada anaknya guys Siapa nih yang sayang ibunya? Komen dong! Ada satu pabrik yang memproduksi boneka kelinci nih Sebelum dipasarkan satu persatu boneka bakal dicek kualitasnya Tapi boneka kelinci ini sakit karena dadanya itu robek dan akhirnya dia pun dibuang dari pabrik tersebut Terus boneka ini masuk ke rumah seorang kakek Di sana dia mau dibenerin tapi gak bisa Dia pindah rumah juga tetap gak bisa guys Sudah banyak rumah yang dia datangi tapi belum ada juga yang bisa benerin dia Dan ketika boneka kelinci ini lagi berjalan Tiba-tiba dia terjatuh dan jahitannya pun kemana-mana tuh Si boneka ini jadi sedih guys Terus benang jahitannya itu tersangkut di orang yang bawa sepeda ini Dia pun jadi ketarik-tarik kayak gini Beruntung akhirnya dia bisa terlepas tuh Terus ketika dia mengikuti benangnya Tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang mau ngebenerin dia Ternyata orang itu adalah tukang jahit guys Dan akhirnya boneka pun hidup bahagia bersama pabrik barunya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!